Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Bagaimana bentuk satbilangan untuk angka 3,4028 yang berulang pada angka 28? Kita ingin merepresentasikan angka ini, dimana angka, maksudnya ada garis di atas angka 28, ini adalah angka pembilangannya. Jadi dia pengulangan maksud saya, jadi 3,4028, 28, 28, 28, jadi bila ada garis di atas satu angka, atau satu bilangan angka, satu bilangan 28, atau 30, atau 9 saja, atau 333, maka maksudnya adalah pengulangan ya, repeating. Nah, ini angka-angkanya adalah termasuk dengan angka-angka real ya, bilangan real. Saya akan buat garisnya, dimana 3,4028 ini, 28, 28, 28 yang berulang. Koordinatnya, nah dia ada di dalam titik disini ya, mungkin ya disini, sekitar sini, 3,41 disini ya. Dan dia menunduki suatu dalam garis bilangan real disini ya, maka dia adalah bilangan real disini. Yang belum agak jelas disini, apakah dia bilangan rasional, dimana rasional adalah bilangan yang diekspresikan sebagai sebuah bilangan rasional yang bisa diekspresikan dalam bentuk pecahan. Nah, dimana, bila P adalah rasional, bila P bisa diekspresikan dalam bentuk pecahan. Nah, jadi, si 3,402828 ini bisa disebut dengan rasional, bila dia bisa disederhanakan atau diubah menjadi sebuah bentuk pecahan atau M per N ini ya. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana cara mengubah suatu set bilangan 3,4028 yang berulang pada angka 28 ini dalam bentuk pecahan. Nah, kita anggap saja X ini adalah 3,4028 yang berulang di angka 28-nya. Nah, sekarang makin dipikirkan bagaimana bila 10.000 X. Nah, kenapa saya ingin membuat 10.000 X? Karena saya ingin membuang, tujuan saya ada yang ingin membuang, si faktor pengulangnya, si angka 28-nya ini ya. Nah, bila kita ada 10.000 X, maka kita akan mengalihkannya dengan 10.000 kan, si ini. Maka, bila desimal di sini, maka dia akan mundur 4 langkah. 2, 2, 3, 4. Nah, dia akan di sini. 3, 4, 0, 2, 8. Dan tetap berulang ya, angka 28 dan terus-terus-terus. Sampai 28-nya berulang terus. Oke, sekarang kita akan membuatnya lebih mendekati dengan bentuk pecahan. Nah, ini adalah 10.000 X. Dan bagaimana bila saya memiliki 100 X? Nah, saya juga bisa memiliki 100 X di sini, supaya, ya, tujuan saya ingin menghilangkan si 28 bar ini ya. 28 yang memiliki garis di atasnya. Nah, bila saya kena 100, maka dia hanya menurut 2 angka ke belakang. Sampai di situ ya. Maka, saya menjadi 3, 4, 0, 3, 2, 8 yang berulang. Nah, kita simpan di sini. Tapi, ya, tidak apa-apa ya. Karena kita bisa menuliskan angka 28-nya dimanapun, supaya dia sejajar. Nah, hal yang menurut di sini adalah kita di sini memiliki angka 28 yang sejajar. Dan kita bila mengurangi ini, akan hilang si 28 yang berulang ini ya. Nah, bila kita mengurangi 10.000 X dengan 100 X. Dan yang ini, yang 3, 4, 0, 2, 8, 2, 8 berulang, dikurangi dengan 3, 4, 0, 2, 8 yang berulang ini. Jadi, seperti ini, 9.900 X sama dengan. Nah, ini habis. Sudah bisa menghilangkan si 28 berulangnya ini. Kita tinggal mengurangi yang ini. 8 dikurangi 0 sama dengan 8. Dan 2 dikurangi 4 karena 2 lebih cerita daripada 4. Maka, kita akan meminjam. Mungkin kau bisa membuka beberapa playlist tentang aritematika ya. Tentang pengulang peminjaman. Kita meminjam. Nah, kita minjam angka 40 di sini ya. Karena kita minjam dari angka 4 di sini. Maka, menjadi 3 di sini ya. Jadi, ini menjadi 10. Dan kita minjam 1 dari 10 ini. Jadi, 9 di sini. Maka, menjadi 12. Bisa mulai ya. 8 kurangi 0 adalah 8. 12 kurangi 4 sama dengan 8. 9 dikurangi 3 adalah 6. 3 kurangi 0 adalah 3. Dan 3 kurangi 3 adalah 3. Oke, sekarang kita memiliki 9.900 X sama dengan 33.688. Tanpa angka berulang 28 ya. Karena si 28 berulangnya sudah hilang tadi ya. Sudah kita kurangi. Nah, sekarang kita ingin mengetahui berapakah pecahan yang bisa dihasilkan. Maka, kita akan membagi kedua sisi ini dengan 9.900. Kita bagi ini dengan 9.900. Yang ini juga bagi dengan 9.900. Maka, ini habis. Yang kita tinggal adalah 33.688. Dibagi dengan 9.900. Nah, ini angka yang cukup besar ya. Di mana X adalah sebuah angka ini ya. Di mana ini adalah sebuah angka yang memiliki satu pengulang di sini. Yaitu 28 di sini. Dan kita bisa mengurangi dengan pengalian 10.100. Dan mungkin ini adalah pecahan yang cukup sulit ya. Bila ingin disederhanakan mungkin dibagi 2 atau dibagi dengan 4. Dan mungkin kamu bisa membagi dengan suatu angka yang mungkin cukup besar ya. Nah, oke lah. Sekarang kita akan kembali ke suatu konsep awal kita. Di mana, bila angka ini adalah sebuah bilangan real. Maka, bisa disebut angka rasional juga. Bila dia bisa dibuat menjadi pecahan. Nah, maka bilangan ini adalah bilangan rasional ya di sini ya. Nah, bila kamu memiliki angka-angka di sini. Bila angka-angka yang digit berulang. Ini adalah bilangan rasional ya. Yang tidak sama seperti pi. Di mana pi tidak memiliki bilangan yang pasti berulang ya di sana. Dan angka ini, 3.4028 ini berada dalam barisan bilangan integer. Di mana dia pasti ada suatu bilangan yang real ya. Sudah dipastikan bahwa angka ini merupakan bilangan real dan rasional. Seperti yang sudah kita buktikan tadi ya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.